Ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'i, setiap kalian itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan, fastad imuni, maka mintalah makan kepadaku, at'imkum, maka kalian aku beri makan Ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin, setiap kalian tidak berbaik berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian, fastad imuni, maka mintalah pakaian kepadaku, at'imkum, maka akan aku beri pakaian kepadamu Di bagian ini, ini terkait dengan kebutuhan dasar, kita di dalam agama kita dianjurkan, setiap masalah apapun kita meminta kepada Allah, meskipun hanya sekedar tali sendal yang putus Hendaknya kita berdoa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun itu syai'un yasir, sesuatu yang sangat remeh, hendaknya kita mengadunya kepada Allah, minta kepada Allah Apalagi ini terkait dengan masalah tadi makan Maka disini hukum asal manusia itu adalah lapar, tidak punya apa-apa Maka kemudian kita diminta untuk fastad imuni, minta makan kepada Allah, nisaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita makan Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang membuat kita enak makan Bisa jadi kita punya makan, tapi kita dibuat tak enak makan Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi makan, bisa membuat kita enak makan, bisa membuat kita tak enak makan Berapa banyak orang yang makanan ada, tapi tak enak makan Kadang-kadang kalau pas enak makan malah di tari warno-warno, tawari warno-warno Jadi anaknya lagi sakit, kalau pas enak sakit mau jajan tidak boleh, giliran sakit tawani warno-warno Jajan pono, moh, bakso pono, moh, soto pono, moh, buah, moh, tawani warno-warno Pak sehat? Mak beli buah, sesuk ditengguliani Baik Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi anugerah nikmat kepada kita Mudah bagi Allah mencabut nikmat itu Berapa banyak orang yang ketika masih kecil, masih remaja, masih muda, tidak kuat beli Begitu dia sudah mampu bekerja dan kuat beli, dan tidak boleh makan Penyakitan Dulu pengen makan daging, tidak kuat beli daging Giliran kuat beli daging, sudah kolesterol Tidak makan lagi Dulu tidak kuat untuk mengkonsumsi berbagai macam yang disenangi Begitu ingin melakukannya, maka Allah uji dengan sakit dan seterusnya Intinya kita diminta untuk minta makan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan minta keperkaan dalam makanan yang kita konsumsi Maka insya Allah, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirumatkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan mengecewakan hambanya Demikian pula Ini Terkait di dalam masalah ini Rasulullah s.a.w. di dalam hati sekusi ini juga menganjurkan kepada kita untuk minta pakaian Karena pada asalnya kita lahir ke dunia ini dalam keadaan art Dalam keadaan tidak berpakaian Ada yang lahir sudah bawa pakaian? Siapa? Tidak ada Kita ini lahir tidak bawa apa-apa Jadi orang gowo kelampi, orang gowo Tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai sarung Kita lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa Dan begitu pula nanti kita kembali kepada Allah tidak bawa apa-apa Maka kita diminta oleh Allah untuk minta pakaian Dan di dalam agama kita, kita dianjurkan untuk menutup aurat Maka pakaian yang terbaik itu adalah ketika kita bisa menutup aurat kita Demikian pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain Hadis Qudsi ini masih panjang Pada prinsipnya ini berisi tentang tauhid Segala sesuatunya, hendaknya kita bergantung kepada Allah SWT Minta dalam kontak ibadah, mestinya kita hanya minta kepada Allah Minta tolong dalam kontak ibadah, mestinya hanya minta tolong kepada Allah SWT Termasuk perkara yang kecil, sekedar minta makan, minum, kemudian pakaian Hendaknya berdoa, minta kepada Allah SWT